Halo Sobat Edson, Salam Pintar Jumpa kembali dengan Kak Mahdi, Tutor Matematika Edson.ed Dalam video kali ini, Kak Mahdi akan bahas materi Limit Aljabar Oke, untuk Limit Aljabar ya Untuk yang pertama, untuk teorinya adalah Limit X mendekati A, suatu fungsi Sama dengan, itu akan sama dengan F A Walaupun di sini maksudnya limit kan mendekati ya Pada teori sebelumnya sudah dijelaskan tentang teori limit Jadi, sebuah contoh Misalkan, Limit X mendekati 2 Di sini, 2X minus 5 Nah, kita perhatikan, jadi tinggal dimasukkan saja X-nya, yaitu yang mendekati 2 nih, ke X Jadi, 2 dikalikan 2 minus 5 Jadi, sama dengan minus 1 Jadi, artinya tinggal dimasukkan saja Oke, itu untuk yang pertama Untuk yang pertama Untuk yang kedua Ya, untuk teori Limit yang kedua Yaitu Limit X mendekati A, konstanta ya Yaitu pecahan Oke, nah ini Tinggal juga dimasukkan Yaitu F A per G A Oke, nah asalkan Asalkan di sini Tidak boleh sama dengan 0 per 0 Gitu ya Jadi, saya buatkan contohnya di sini Contoh Limit X mendekati 1 Misalkan di sini 2X minus 3 Per X plus 1 Misalnya seperti ini Kita masukkan X-nya 1 2 kali 1 dikurang 3 Per 1 ditambah 1 2 kali 1, 2 dikurang 3 Minus 1 1 ditambah 1 2 Jadi, minus setengah Nah, ini kan tidak 0 per 0 Nah, bagaimana jika Hasilnya adalah 0 per 0 Itu perlu dengan cara lain Karena kalau 0 per 0 kan artinya tidak terdefinisi Gitu ya Oke, kita contohkan yang lain Jadi Contoh yang lain Jika limit X Menikati 1 Mesti 1 Misalkan di sini X kuadrat Minus 1 Per X minus 1 Gitu ya Coba kalau kita masukkan Nilai X-nya 1 1 kuadrat dikurang 1 Per 1 dikurang 1 Ini kan 0 per 0 Nah, limit Jika hasilnya 0 per 0 Berarti harus dengan cara lain Nah, cara lainnya Salah satunya adalah dengan Memfaktorkan Memfaktorkan Jadi, bentuk limit X Menikati 1 Untuk X kuadrat min 1 Per X minus 1 Caranya adalah Kita faktorkan bentuknya Jadi, kalau X kuadrat min 1 Mesti ingatkan X plus 1 Dikalikan X minus 1 Itu adalah pemfaktorannya Jadi Per X minus 1 Nah Jika ada faktor yang sama Yaitu X minus 1 dan X minus 1 Bisa dicoret Berarti kita tinggal masukkan X-nya 1 Jadi, 1 Ditambah 1 Per Ini kan hasilnya 1 Jadi, hasilnya adalah 2 Nah, itu salah satu cara Menyelesaikan limit Jika 0 per 0 Dengan cara memfaktorkan Ada cara lain Ya, jika bentuknya Jadi, tergantung bentuknya Jadi, tidak semua bisa difaktorkan Tidak semua harus Misalkan dikalikan dengan sekawannya Gitu ya Saya buat contoh lain Yaitu Ya, contohnya disini Contoh Limit X Mendikati 3 Gitu Disini Akar Misalkan disini X tambah 1 Minus 2 Per X Minus 3 Seperti ini Coba kalau kita masukkan X-nya 3 Berarti Akar 3 tambah 1 Dikurang 2 Per 3 dikurang 3 Nah, disini 3 ditambah 1 Kan 4 Akar 4 2 2 dikurang 2 0 Per 3 dikurang 3 0 Nah, maka Untuk menyelesaikan Persamaan bentuk seperti ini Karena disini ada Bentuk akarnya Berarti kita kalikan dengan sekawannya Jadi Akar X tambah 1 Minus 2 Per X Minus 3 Kita kalikan dengan Sekawannya Yang akar X Plus 1 Minus 2 Jadi Akar X Plus 1 Plus 2 Per Sama ya Biar Nilai awalnya Tidak Berubah Nah, seperti ini Sobat-sobat Berarti Disini Bisa kita tuliskan Limit X Menikuti 3 Nah, disini kan Konsepnya adalah Perkaren aljabar A Minus 2 Dikalikan A Plus B Berarti Mesti ingat Disini Akar X 1 Akar X Tambah 1 Dikalikan akar X Tambah 1 adalah X Plus 1 Minus 2 Kali Plus 2 adalah Minus 4 Per Disini X Minus 3 Dikalikan Bentuknya Sini ya Akar X Tambah 1 Plus 2 Sama dengan Coba perhatikan disini Disini X Tambah 1 Dikurang 4 Berarti kan disini X Kurang 3 ya Berarti ini bisa dicaret disini Nah, berarti Atasnya adalah 1 ya 1 Per Tinggal dimasukkan X 3 Berarti 3 ditambah 1 Akar 4 Ditambah 2 Hasilnya 1 Per 4 Begitu Sobat Edson Jadi Yang pertama Yang pertama Jika Limit X Menikati A Disini ada F X Ditambah G X Maka Ini kita bisa Masing-masing ya Jadi Limit X Menikati A Untuk F X Ditambah Limit X Menikati A Untuk GX Gitu ya Jadi Nanti untuk Sendiri-sendiri Ya Saya bawa contoh Misalkan Contoh Limit X X Menikati 2 Ya Disini X Plus 3 Ditambah Gitu ya Misalnya ini kuadrat gitu ya Saya buat kurung seperti ini Ditambah 3 X Min 1 Nah Seperti ini Jadi kita misalkan saja Anggap saja ini F X Ini GX Jadi Sebenarnya bisa Kita Jabarkan Limit X Menikati 2 Sendiri-sendiri saja X Plus 3 Kuadrat Ditambah Limit X Menikati 2 3 X Min 1 Gitu ya Sebenarnya untuk menjadi 1 saja Gak apa-apa ya Yang penting Sifatnya seperti itu Jadi tinggal dimasukkan saja 2 Ditambah 3 Kuadratkan Ditambah 3 Kali 2 Berapa 6 Dikurang 1 Jadi disini 25 Ditambah 5 Jadi 30 Seperti itu Oke Berikutnya Jika Limit X Menikati A Disini FX Minus GX Gitu ya Ini gak sama Jadi Limit X Menikati A Untuk FX Dikurang Limit X Menikati A Untuk GX Oke Langsung saja berikutnya ya Karena ini Biasa saja nih Gak jadi masalah Sekarang limit X Menikati A Untuk perkalian Jadi FX Dikalikan GX Maka Ini juga sama Dipecah saja Limit X Menikati A Untuk FX Dikali Limit X Menikati A Untuk GX Gitu ya Untuk berikutnya Limit X Menikati A Untuk Pecahan Nah Oke Ini juga sama Jadi Limit X Menikati A Disini FX Per Limit X Menikati A Untuk GX Nah Asalkan disini Tidak sama dengan 0 per 0 Gitu ya Sifat berikutnya Jika Ada Limit X Menikati A Misalnya bentuk akar Nah Bentuk akar Seperti ini Misalnya disini Adalah FX Di dalam akar itu FX Maka dia akan sama dengan Akar Limit X Menikati A FX Jadi Itulah beberapa Sifat dari Operational Limit Oke Selanjutnya ya Kemudian akan jelasin tentang Cara penyelesaian Limit Yaitu dengan Metode L'Hôpital Ya Bacanya L'Hôpital Gitu ya Ini dari istilah Bahasa Perancis ya Nah Jadi cara menyelesaikannya adalah Jika Ada limit Misalkan X Menikati A Disini ada Fungsi FX Per GX Maka Metode L'Hôpital Adalah kita turunkan Jadi Artinya Nanti Disini Diturunkan Dimasukkan nilai A Juga Dimasukkan Diturunkan juga Nilai A Asalkan tidak boleh Sama dengan 0 per 0 Kalau masih 0 per 0 Kita turunkan lagi Atas bawahnya gitu ya Artinya penyebut dan pembilangnya Nah Jadi contohnya seperti ini Nah ini Metode L'Hôpital Memang khusus buat Sobat Adson Yang sudah mempelajari Turunan ya Bab selanjutnya ya Jadi ini hanya untuk Menyelesaikan Soal-soal Biasanya soal SBMPTN yang Langsung saja Dengan Metode L'Hôpital Sebuah contoh Disini Misalkan Limit X Menikuti 2 X Pangkat 3 Minus 8 Per X kuadrat Ditambah 2 X Ya Ditambah X saja ya Disini X kuadrat Ditambah X Minus 6 Nah ini kalau kita masukkan Kalau kita masukkan ya X nya masukkan 2 2 Pangkat 3 Dikurang 8 Per 2 kuadrat Plus 2 Minus 6 Coba kita lihat disini 2 pangkat 3 8 8 kurang 8 0 Per 2 pangkat 2 4 Tambah 2 6 6 kurang 6 0 Jadi 0 per 0 Berarti Tidak boleh Nah Cara untuk menyelesaikannya adalah Ya ini soalnya seperti ini Jadi kita turunkan Pembilangnya dan penyebutnya Jadi Limit X Menikuti 2 Kita turunkan Jadi artinya berapa? 3 X kuadrat Jadi 3 nya turun ke depan X nya pangkatnya berkurang 1 ya Per Ini juga kita turunkan 2 X Ditambah 1 Kemudian kita masukkan X nya 2 3 dikalikan 2 Kuadrat 2 dikali 2 Ditambah 1 Hasilnya adalah 2 pangkat 2 4 dikali 3 12 Per 2 kali 2 4 tambah 1 5 Hasilnya adalah 12 per 5 Nah ini kita buktikan Benar gak Metode seperti ini Dengan cara yang Biasa tadi sudah dijelaskan ya Jadi Kita buktikan dengan cara Pemfaktoran Jadi kalau untuk X pangkat 3 Min 8 Per X kuadrat Plus X Min 6 Nah Cara memfaktorkan Pangkat 3 Seperti ini Kita tahu bahwa Untuk konsep Pemfaktorannya Yaitu kalau A pangkat 3 Minus B pangkat 3 Itu adalah A min B Dikalikan dengan A kuadrat Plus AB Plus B pangkat 2 Nah ini adalah Rumus untuk Memfaktorkan Jika ada unsur Pangkat 3 Nah Artinya apa Kalau untuk X pangkat 3 Jadi limit X mesti 2 8 itu kan Sebenarnya 8 itu sama saja 2 pangkat 3 Gitu ya Jadi disini Kita tulis X Min 2 Karena B nya adalah 2 Ya Dikalikan dengan A kuadrat Berarti X kuadrat Plus A kali B Jadi A nya adalah X B nya adalah 2 Jadi plus 2 X Plus 4 Per Kita faktorkan ini Kita faktorkan adalah X plus 3 Kalikan X min 2 Berarti Ada Faktor yang sama yaitu X min 2 dan X min 2 Kita coret ya Nah berarti kita Masukkan X nya 2 Berarti 2 kuadrat Ditambah 2 Kali 2 Plus 4 Per X nya 2 2 tambah 3 2 kuadrat 4 Ditambah 2 kali 2 adalah 4 ditambah 4 Per 5 Jadi jawabannya 12 Per 5 Berarti Sama ya 12 per 5 juga Dengan soal yang sama Berarti Metode Indulapital Terbukti Bisa Kita gunakan Buat Menyelesaikan Soal Limit Oke Sobat Tetsen Sekian dulu Video materi Limit Aljabar Sampai jumpa Di video berikutnya Dengan Kak Mahdi Salam Pintar Salam Pintar